Inilah tutorial cukur rambut model dua jari untuk pemula Cara potong rambut pakai musim by Cak Nur Barber Tukang pangkas rambut kampung di Malang, Jawa Timur Dengan langkah yang sangat mudah ditiru Insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa Berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Karena Tanjung Nabi Muhammad SAW Jika potong rambut itu dimulainya dari kanan dulu Maka saya mengajak sahabat semuanya Untuk meniru sunnah Rasul Untuk menghidupkan pekerjaan di dalam pekerjaan kita Untuk menghidupkan sunnah Rasul di dalam pekerjaan kita Mudah-mudahan berkah syafaatnya Rasulullah SAW Pekerjaan kita semuanya dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan semua yang belajar dari video ini Cepat bisa difahamkan oleh Allah Dan segera bisa buka usaha pangkas rambut Dengan izin Allah berkat syafaatnya Rasulullah SAW Kita lanjutkan alas clipper 0,5 Atau sepatu clipper setengah Kita tuas close dan open Tuas tutup Kita potong area bagian bawah Kemudian kita open tuasnya Dengan posisi ujung sepatu clipper kita mengambang Untuk menghilangkan garis Jadi gradasinya langsung jadi Tidak pakai lama Cara ini adalah cara cepat Agar teman-teman bisa Memotong rambut model dua jari Dengan durasi yang cepat Dan hasilnya rapi Kita tutup lagi tuasnya Kita potong area bagian bawah Nah seperti ini kita bisa minta Tolong kepada customer kita Mas tolong nunduk dikit gitu Kemudian kita buka tuasnya Untuk menghilangkan garis Gosoknya Ujung alas clipper mengambang ya teman-teman ya Dari pasnya garis itu Ujung alas clipper masih nempel Di atasnya garis Ujung alas clipper sudah mengambang Alias clipper kita tambah ke atas Itu tambahan danga teman-teman Apakah bisa difahami yang saya jelaskan teman-teman Tuas halfway Kita buka setengah ini Untuk menggosok hanya di pasnya garis Kita tutup lagi untuk menggosok area paling bawah Paling pinggir ya Paling pinggir Nah seperti ini Simpel sekali teman-teman Caranya Kita buka full Untuk menggosok Area di atasnya Sehingga garis Langsung hilang ya teman-teman ya Nah jika garisnya hilang Itu berarti Gradacinya sudah jadi teman-teman Kalau Area bagian belakang telinga Seperti ini Kanan nempel kiri Gak nempel ya Yang sebelah kiri gak nempel Kita buka tuasnya Sama posisi ujung alas clipper kita Tidak nempel di kulit customer Kita tutup lagi tuasnya Untuk memotong area bagian bawah saja Nah seperti ini Kemudian kita buka tuasnya Gradasi langsung jadi Semoga semuanya Dimudahkan oleh Allah yang masih belajar Sehingga cepat bisa Dan segera Bisa buka usaha Potong rambut Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Area bagian bawah Sudah kita lalui bersama Teman-teman ya Sudah jadi Kredasinya sudah jadi Kita Akan memproses Rambut atas Maka sebelumnya Kita sisir dulu Kita cari Belahan rambutnya Nah seperti ini ya Parting ya Kita parting ya Nah kayak gini Biar kita mudah Menyisir rambut pelanggan Itu perlu kita semprot Dengan sedikit air Teman-teman Yang saya pakai Ini adalah air biasa Air mentah teman-teman ya Langsung dari keran Itu yang saya pakai Semoga semuanya Yang belum punya alat Untuk praktek Segera punya alat Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Clipper overcome Kita menggunakan Mesin clipper Tanpa alas Atau null clipper Tuas close ya Teman-teman ya Null clipper Tuasnya maju Kita memotong Ujung-ujung Rambut Pelanggan kita Proses ini adalah Proses Connecting Atau menyambungkan Antara rambut bagian bawah Dengan rambut bagian atas Biar terlihat Connect Perhatikan Kemiringan sisir saya Teman-teman Nah Motolnya Sedikit-sedikit saja Teman-teman ya Kita potong ujungnya Nah Baru kita lihat Kurang Kita potong lagi Seperti itu Teman-teman Kita menisir dari atas Ini adalah untuk ngecek Hasil potongan kita Ya Nah Sudah pas atau belum Kalau sudah pas Kita geser ke tempat yang lain Kalau masih ada yang kurang Ya kita potong lagi Seperti itu Teman-teman Nah Pucu etok saja Yang kita potong Sehingga Tidak terjadi Kerowok ya Teman-teman ya Atau pedal ya Nah Jadi Rambut yang lebih panjang Dari temannya Itu saja Yang kita potong Terusupkan sisir dari bawah Rambut yang keluar Kita potong Pake clipper Yang kita pegang Di tangan kanan kita Teman-teman Alhamdulillah Sudah connect ya Connecting sudah selesai Kita akan mengurangi Rambut bagian atas Ini saya menanyakan Dipotong segini Si customer kita Menunjukkan Ke arah Dahinya Nanti Di atas alis Segini pak Maka kita Potong Dengan Perkiraan Nanti Akan Sampai di atasnya Alis Rambutnya Customer kita Kali ini Saya ucapkan Terima kasih Maturnuhan sangat Jalzakumullah Sheron Kasiro Kepada seluruh Sahabat Channel Barber Dimana pun berada Yang sudah belanja Alat-alat potong Rambut kepada saya Yang sudah berbagi Rizki Kepada saya Melalui Pembelian Alat-alat cukur Maturnuhan sangat Jalzakumullah Khairan Kasiro Semoga semuanya Dibalas oleh Allah Dengan rizki Yang banyak Yang halal Dan barokah Dan saya doakan Semoga Alat-alatnya awet Manfaat Dan barokah Yang beli alat Untuk belajar Semoga belajarnya Tambah gampang Tambah mudah Cepat bisa Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Yang beli alat Untuk buka pangkas rambut Semoga usahanya Dilancarkan Diberkai oleh Allah Dimudahkan Banyak pelanggan Yang baik-baik Mudah-mudahan Tiap hari Paling sedikit Motong 30 kepala Ma'ukhairin Walutfin Wa'afiyah Dengan Tanpa Capek Tanpa Sesapaya Dengan Senang hati Semoga Semuanya Dilancarkan Segala urusannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga Saya mengucapkan Maturnu Sangat Terima kasih banyak Kepada Sahabat Channel Baru-baru Semuanya Yang sudah Subscribe Yang sudah Subscribe Semoga Semuanya Cepat Bisa Motong Rambut Dan Dilancarkan Semua urusannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika dirasa Video ini Menurut Anda Bermanfaat Maka Teman-teman Bisa Bantu Klik Tombol Like Teman-teman Tombol Jempol Itu yang Di bawah Bisa Diklik Agar Anda Semuanya Cepat Bisa Potong Rambut Nah Kita Ngecek Sudah Pas Apa Belum Apa Masih Ada Yang Kurang Nah Saya Biasa Ngecek Kayak Gini Setelah Motong Kita Lihat Nah Kalau Menurut Kita Sudah Pas Baru Kita Sampaikan Kepada Pelanggan Kita Ini Saya Sisir Kedepan Semuanya Biar Pelanggan Kita Ngerti Biar Tau Panjangnya Kalau Diarahkan Kedepan Tadi Beliau Mintanya Di Atasnya Alis Sambil Menunjukkan Jarinya Saya Sampaikan Kurang Pendek Ata Tidak Mas Cukup Katanya Nah Ini Saya Melihat Ada Yang Sedikit Rotok Panjang Saya Potong Sehingga Rata Kalau Menurut Kita Sudah Pas Dan Pelanggan Kita Sudah Merasa Cukup Maka Berarti Selesailah Proses Pemotongan Kita Jadi Menurut Kita Pas Menurut Pelanggan Pas Berarti Selesai Kita Finishing Kita Buat Outline Menggunakan Trimmer Jadi Seperti Itu Simple Dan Gampang Sekali Sementing Menurut Kita Sudah Bagus Terus Kita Tanyakan Kepada Pelanggan Kita Mas Segini Cukup Ya Mas Tanyakan Seperti Itu Kemudian Pelanggan Sudah Merasa Oh Ya Cukup Sudah Selesai Tinggal Kita Finishing Rapikan Pinggiran Rambut Pelanggan Kita Kita Kali Ini Menggunakan Trimmer Tanpa Menggunakan Razor Ataupun Sinet Ya Teman Teman Ya Pakai Trimmer Itu Caranya Simple Dan Gampang Sekali Mudah Banget Ya Teman Teman Semoga Semuanya Sahabatku Yang Nonton Video Ini Yang Belajar Dari Sini Belum Ada Alat Untuk Praktek Semoga Dimudahkan oleh Allah Diberikan Rizki Yang Banyak Alal Dan Barakah Allah Subhanahu Bisa Segera Beli Alat Cukur Untuk Segera Mempraktekkan Ilmu Ilmu Yang Didapat Dari Channel Ini Semoga Semuanya Hajatnya Keinginannya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ada Keniatan Keinginan Kepingin Untuk Buka Usaha Poto Rambut Dimudahkan Oleh Allah Disegerakan Oleh Allah Segera Buka Usaha Pangkas Rambut Berkat Syafat Rasulullah Sallallahu Yang Selalu Kita Baca Solawat Kepada Beliau Di channel Ini Selalu Kita Sambil Dengar Solawat Sambil Kita Baca Solawat Sambil Kita Belajar InsyaAllah Menjadikan Ilmu Yang Manfaat Dan Barokah Mudah-mudahan Berkah Solawat Berkah Syafat Rasulullah Sallallahu Dan Selalu Kita Hidupkan Sunnah Rasul Yaitu Kita Mulai Memotol Rambut Dari Sebelah Kanan Bukan Hanya Itu Teman-teman Untuk Makan Minum Dan Hal-hal Yang Baik Itu Gunakanlah Tangan Kanan Teman-teman Niatkan Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Kalau Makan Kalau Minum Jangan Sampai Pakai Tangan Kiri Gunakan Tangan Kanan Niatkan Mengikuti Sunnah Rasul Agar Teman-teman Mendapatkan Pahala Menghidupkan Sunnah Agar Kita Semuanya Nanti Ya Maluk Yamah Bisa Berkumpul Bersama Jujungan Kita Yang Mulia Nabi Besar Muhammad Sallallahu Ayo Sallam Sedikit Demi Sedikit Kita Hidupkan Kita Amalkan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Teman-teman Terima Kasih Atas segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segera Kekurangan Yuk Kita Perbanyak Salawat Agar Hidup Kita Tambah Berkah Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Anbiya Al-Salaam